Inilah News Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi Dodo mengumumkan pengusaha Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye nasional untuk memenangkan Pilpres 2019+. Penunjukan Erick Thohir ini telah disetujui oleh 9 partai pendukung Jokowi Ma'ruf. Jokowi mengatakan keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Ma'ruf Amin, ketua umum dan sekjen parpol pengusung dan pendukung, serta relawan dan banyak tokoh. Nama Erick makin santer disebut sebagai ketua tim SES Jokowi Ma'ruf saat perhalatan Asian Games yang berakhir sukses. Erick duduk sebagai ketua penyelenggara Asian Games atau INASGOG. Erick dinilai merepresentasikan suara milenial. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Kemudian yang kedua ketua tim Kampanye Nasional adalah Bapak Erick Thohir. Terima kasih. Terima kasih.